Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sen2424 teman-teman dan sekarang ini aku akan mencoba ya melawan monster giant di game Call of Dragons jadi monster ini tidak bisa di kalahkan sendiri teman-teman, jadi harus dikroyok ramai-ramai dan ini tampaknya masih kurang banyak ya karena itu katanya perlu 30 pemain paling tidak untuk bisa mengalahkan giant ini teman-teman ini dia bisa meningkatkan apa nih? batas anggota aliasi plus 2 dan segala macamnya yang belum aku tahu teman-teman dan ini sebagai pengalaman ya jadi aku akan mencoba ikut serta dalam melawan giant meskipun disini aku ada salah ya karena disini pasukan aku belum seberapa teman-teman disini aku baru bisa membawa 1 komandan ya jadi belum bisa bawa 2 komandan sekaligus jadi istilahnya belum ada secondary commandernya karena level komandannya masih kurang teman-teman dan untuk masuk melawan giant ini kita cuma bisa memasukkan 1 mars atau 1 antrian pasukan saja yang tadinya aku harusnya masukin pasukan penyihir ya karena jarak jauh disini aku malah masukin pasukan infantry yang kalau misalnya kita pakai infantry otomatis kita jadi tanker ya sedangkan disini karakter aku masih lemah seharusnya aku menggunakan pasukan sihir atau enggak pasukan pemanah balista teman-teman jadi setiap peradaban itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda teman-teman misalnya nih peradaban elf dia itu bisa menggunakan pemanah ya meskipun disini ada yang namanya balista kalau misalnya kita di game lain itu misalnya di rest of kingdom menyebutnya crowbug ya disini crowbugnya itu atau balista itu sangat berguna karena bisa menyerang jarak jauh sama halnya seperti pemanah teman-teman nah kalau misalnya di elf dia itu punya pasukan yang bawa panah jadinya tidak menggunakan balista teman-teman tetapi memakai prajurit yang bawa panah nah kalau misalnya peradaban manusia ini dia menggunakan sihir ya jadi serangan jarak jauhnya itu menggunakan sihir teman-teman bukan pemanah kemudian satu lagi adalah peradaban yang seperti ork tuh aku lupa namanya apa itu dia lebih ke serangan jarak deket ya ada penambahan serangan dan biasanya digunakan sebagai tanker ya atau sebagai komandan yang bisa menahan serangan disini mereka sudah pada bersiap dan kita menunggu satu orang lagi ya yang belum masuk ke dalam arena ini teman-teman untuk melawan giant disini ada macam-macam monsternya ya salah satunya giant yang sebelumnya ada yang namanya itu beruang ya bir ya yang bir itu lebih gampang daripada yang giant ini sih oke semuanya sudah berkumpul ada 19 pemain disini meskipun masih kurang 10 ya karena paling nggak ini kita perlu 30an teman-teman dan serangannya pun sudah dimulai disini aku merecordnya pakai HP ya jadi ada nggak ada suaranya gini entah kenapa ya kalau misalnya di game seperti Rise of Kingdom itu ada suaranya teman-teman tetapi di game ini saat aku record itu nggak ada suaranya mungkin aplikasinya yang nggak support ya atau misalnya di gamenya ini yang nggak bisa menangkap suara ketika di record pakai HP teman-teman ini jadi masih pakai Android selama aku ngerekam ini masih lancar-lancar aja sih teman-teman ya Android Infinitix Infinitix lagi Infinix 20S teman-teman ini masih lancar aja dipakainya ya dengan RAM 8GB nih jadi ini beda-bedanya teman-teman ada sihir ada panah ya beda-beda tuh serangannya ada jarak jauh ada yang jadi deket serangannya ya teman-teman ini jadinya seru banget ya apabila kita keroyokan jadi nggak cuma dia diem aja monsternya tetapi monsternya ini bisa ngeluarin skill dan kalau kita kena skillnya kita ikutan terlempar teman-teman jadi nggak monoton gitu duelnya ya kita lihat aja disini nih ya ketika dia mengeluarkan Precise seperti ini teman-teman ini dia nggak bisa berkurang darahnya kita coba bisa mengurangi darah Precise-nya di atas ini teman-teman ya yang seharusnya sih katanya kalau misalnya pas ada Precise gini harusnya pada kabur yang nahan pada kabur teman-teman biarin yang panah-panah aja yang nembak nih ya sampai yang sihir-sihir dan kita disini masih bisa menggunakan skill ya skill tuh ada 2 ada skill dari Artifact dan ada skill dari kemampuan komandannya teman-teman tuh dia ngeluarin skill musuhnya ya skillnya Arya lagi ini sudah 19 orang aja yang ngurangin darahnya cuma bisa segitu teman-teman dan aku karakter aku sudah KO duluan nah misalnya kita KO itu nggak bisa langsung diganti dengan komandan berikutnya jadi ini harus selesai dulu baru bisa digantikan sama komandan berikutnya alias mengulang kembali teman-teman jadi seru banget kan ya duelnya ini ini dari melawan Giant belum melawan monster-monster yang lain yang masih belum aku ketahui teman-teman yang tentu saja mungkin akan semakin sulit lagi ya lihat ini ya yang pakai balista bisa nembak teman-teman tuh dari jauh kemudian komandan-komandan kita hero-hero kita bisa meluarkan skill ya pada loncat semua ngeluarin skill tuh ya jadinya kelihatan keren gitu loh apalagi ketika keluar skill musuhnya juga ada efeknya kayak tadi tuh ya ada efek ledakan ada efek salju efek beku dan kalau misalnya kalah dia jadi arwah teman-teman jadi roh ya dan kembali ke kota kita untuk dihidupkan ini yang suka tuh animasi-animasinya teman-teman jadi gak terlihat monoton nah tuh terbanting semua pasukan kita ya gak kelihatan monoton pas duel panahnya kelihatan nancep-nancep ya tuh ini seperti Titan sih teman-teman dan monster ini bisa memakan orang bisa memakan karakter kita jadi harus hati-hati disini ya dia tuh bisa nangkep dan ini harus kabur kalau misalnya mau ditangkep gitu harus kabur kalau gak nanti dimakan teman-teman ini yang Katabul juga menghindar jadi kita tuh mainnya harus bisa menghindar serangan Arya juga gak cuma kita nyerang-nyerang terus teman-teman tapi kita juga ada istilahnya apa ya mekanik gitu ya ada main mekanik juga disini tuh begitu keluar skillnya Arya langsung kena semua ya ada yang KO lagi langsung jadi biru-biru gitu pulang ke kota nih ya tuh dan disini yang terbang ya terbang teman-teman kelihatannya terbang ya komandan yang ada sayapnya ini bisa terbang ya wuh kalah lagi satu dia pulang ya ke rumah nah ini satu lagi nih ya ini kita sudah kemungkinan besar ya kalah sisa 6 orang 6 player disini sisanya darahnya baru berkurang 1.4 teman-teman dan musuhnya ini alot ya darahnya banyak udah gitu dia bawa batu besar itu wuh dia ngamuk lagi udah gitu serangan skillnya Arya lagi kena kebanyak target sekaligus yang bikin susah dan ini sisa serangan jarak jauh aja disini yang bawa-bawa pedang itu sudah pada kalah semua disini ya bahkan ada satu yang AFK lagi di pojokan tuh wuh kalah lagi satu tuh ya jadi susah teman-teman ini ini harus aliansinya harus aktif dan jumlahnya banyak wuh langsung pada kebanting semua dan ini yang membuat gamenya cukup menarik teman-teman ya belum lagi kalau misalnya perang wah ini dimakan-dimakan tuh dimakan tuh ya kita ulangin sekali lagi teman-teman kita ulangin ya nah ini dia pas dimakan tadi tuh karena AFK sih diem aja langsung di dimakan gitu ya seperti attack on titan teman-teman oke sisa lagi 4 pemain yang bertahan di dalam dan kayaknya mereka semua akan rata ya sisa 3 langsung disikat gitu sama si monster ini oke sisa 3 teman-teman mereka berusaha bertahan yang ini pakai balista nih wah pasukannya sudah kalah semua ya komadannya sudah KO nih sisa lagi 2 lagi yang bertahan di dalam pasukan penyihir nih ya tuh kalau misalnya kalah pasukannya tuh jatuh teman-teman oh habis sekarang oke kita kalah teman-teman dan ini sebagai apa namanya gambaran ke kalian gimana ketika melawan giant teman-teman dan seseru apa sih game ini ya jadi ini game yang perlu kekompakan juga dan perlu keaktifan pemain teman-teman disini aku masih lama banget ya kayaknya aku paling lemah disini dan aku berusaha untuk menaikkan power kembali supaya bisa lebih berguna disini dan ini aku bergabung di aliansi Republik Indonesia 1st teman-teman ketuanya Lana dan ini anggota-anggotanya ada satu juga yang merupakan youtuber juga disini teman-teman ya yaitu Don Bosco jadi termasuk aku ada satu orang lagi teman-teman mungkin ada lagi ya tapi aku kurang tahu mungkin yang ada lagi bisa bantu di kolom komentar yang tahu nih ya oke aku ada di tadi berapa tuh di rank 3 teman-teman dan ini semua member-member yang bergabung di Republik Indonesia ya aliansi Indonesia dan di Kingdom K10 ini server K10 teman-teman ya ini yang penguasanya nomor 1 nya itu merupakan aliansi Indonesia disini kemarin aku mencoba untuk mengetik sesuatu ya tapi aku nggak tahu mau ngetik apa nih ya ini aku lucu ketika ternyata bisa dimakan sama monsternya teman-teman ini ngeri juga sih ntar saya upload nih ya sebagai oh ini pas kemarin aku nge-recordnya ya pas tanggal 1 aku upload tanggal 2 ini karena sudah kebanyakan konten teman-teman ya di tanggal 1 tuh aku ada 3 video tentang Rise of Kingdom lagi tiga-tiganya dan sekarang aku selingin dengan Call of Dragons oke sampai disini dulu video aku tentang Call of Dragons jadi mudah menarik buat kalian yang tertarik buat download linknya aku taruh di deskripsi video ini teman-teman dan buat kalian yang ingin support channel 94 caranya gampang sekali kalian tinggal klik aja tombol subscribe di channel 94 dan lonceng sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku dan juga kalian bisa follow aja aku yang ada di atas sini like video ini dan share ke sosmed kalian aku ucapkan terima kasih telah menonton sampai jumpa kembali kita di video berikutnya